Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang melewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tuku yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, dua orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyusahkan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiyati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiyati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiyati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa. Tetapi perasanya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, kasat reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan, jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polresta di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!